hai oke Halo semuanya jadi kali ini saya mau langsung ngobrolin soal dua kali kartu drop rate yang akan terjadi di tanggal 2 sampai 9 Oktober tahun ini mulai besok ya jadi untuk kalian yang masih ngabis-ngabisin monster Annihilation lebih baik untuk di save belum banyak juga yang menyesal karena enggak disimpan ya gimana caranya untuk seperti immortal MBGG bilang maximizing dua kali kartu drop rate ini ya dari tanggal 2 sampai 9 Oktober ya seperti kalian tahu sebelumnya saya itu udah dapat kartu redrick sampai 7 sampai 7 kartu ya dan titik jadi saya itu udah lambat banget naiknya eh enam kartu petunjuk enam kayaknya tetapi ada masalah besar di sini asal kalian tahu redrick itu saya awalnya dapat 15% sehari sampai 20% lebih pernah 25% satu hari titiknya tetapi seiring kalian dapat kartu dia itu bakal menurun dia bakal menurun sampai seperti sekarang aja saya itu cuma dapat 3% sehari 3% sehari di redrick walaupun double drop kartu rate menurut saya enggak enggak worth buat ngejar PT kecuali emang udah hampir nyampe banget semakin kalian sering dapat apalagi kalau kalian sampai kalian dapat tanpa masuk piti itu red dari titinya bertambah bakal sangat lambat jadi apa yang saya sarankan untuk kalian di double kartu peti ini alangkah baiknya yang kita kejar itu adalah chance guys chance mendapatkan redrick ini tanpa piti penuh saya sendiri yang udah entah berapa bulan hunting redrick itu saya cuman pernah dapat satu kali tanpa piti saya bener-bener cuman pernah dapat satu kali yang tanpa piti ataupun piti nya udah 90% baru dapat jadi daripada kita kejar piti yang laki-laki menurun menurun menurut saya kalau kalian udah dapat ya kalau kalian sebelumnya dapat satu minimal menurut saya yang lebih baik adalah kalian mengerjakan ini ini yang kita persiapan masa depan ya guys ya persiapan masa depan kartu-kartu yang pasti bakal kita pakai di card collection card collection ini bakal ngasih 28-40% chance dapat satu power satu power itu seharga 50 ATK atau magic attack dan ini bisa setek sampai 20-an powernya jadinya saran saya kita memanfaatkan double drop card rate ini di kelas yang kalian mau maka mau pakai kalau kalian butuh physical damage ya kalau kalian cari collection-nya buat physical damage ini enggak mudah juga ya guys ya untuk mendapatkannya dan juga bisa di kalau misalnya kalian adalah magical damage kalian bisa cari yang magical damage nah seperti sageworm ini sageworm ini kan monster ada banyak banget dan gampang jadinya menurut saya adalah kita cari yang sulit untuk mendapat di market dan juga tiarnya kecil karena setiap tiar itu menambahkan chance dari mereka menambah satu powernya awalnya dari 28-40% itu sangat jauh ya itu tergantung dari tiar tiar 0-28 tiar 1-32 dan dan seterusnya seperti itu guys di menurut saya lebih alangkah lebih baiknya kita menaikkan chance dari kartu yang memang mudah untuk didapat secara drop rate sangat sendiri tanpa mengharuskan kita pitinya full karena kalau mengandalkan piti kembali lagi piti itu akan menurun sangat amat drastis seperti saya sendiri yang awalnya dari 21% sehari sampai turun ke 3% sehari bisa pitinya eh apalagi seperti sebelumnya kita udah ngobrolin di tewin season 2 di konten saya yang lainnya RGOP itu bahkan di di tower of nightmare season berikutnya itu tidak ada efeknya dimulai dari lantai 9 seperti season ini juga sih sayanya ya dari season ini juga udah nggak efek dari lantai 9 ke atas jadi kalau kalian cari kartu elemental armor juga sepertinya nggak terlalu bermanfaat jauh lebih bermanfaat kalau kita cari collection ini dan bersiap untuk masa depan lagi banyak kartu-kartu yang sulit diambil seperti Sakeworm oke sekian konten hari ini semoga bermanfaat jangan lupa di like yang mau dapat giveaway jangan lupa daftar Bybit karena setiap live saya pasti ada giveaway dari Bybit walaupun kecil ataupun mungkin gede pasti ada giveaway dari Bybit jangan lupa yang mau daftar silahkan daftar like subscribe dan nyalakan belnya kalau kalian mau dapat update seperti ini belum menyesal di masa depan Sampai ketemu lagi bye bye hai hai hai